Udah gak usah terlalu banyak-banyak sih minta urusan rejeki Selama ini juga Allah gak pernah lupakan urusan rejeki emang kita Minta tuh yang agak berkelas lagi tuh Minta tuh jangan cuman urusan duit gitu sama Allah Malu gitu ya Udah jaman kecil loh Kita mintanya urusan duit mulu Masa udah segini tua, rambut tuh banyak buban Minta duit mulu sama Allah Terus mintanya apa Ustazah? Minta kenikmatan sholat Udah pernah? Minta dijadikan hamba Allah yang taat Minta dikaruni ilmu yang manfaat Ada banyak hal yang perlu kita mintain Minta husnul khatimah Minta kesehatan pikiran, kesehatan badan, kesehatan hati Minta keluarga yang soleh-soleha Minta bagusnya hatimu dalam berprasangka Biar selalu berprasangka baik terhadap siapapun Minta guru yang membimbingmu dalam kehidupan Ada banyak hal yang perlu kita minta pada Allah SWT Dan lebih daripada itu semuanya Kita minta kedekatan sama Nabi Muhammad Kita minta di hari akhirat Biar ketemu sama Nabi Muhammad Kita minta biar dikasih hati Yang nambah-nambah terus cintanya sama Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad tuh mahal Allah gak akan kasih Kedekatan kepada manusia paling mahal ini Becuali kepada hamba-hambanya yang berkelas Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT Yang dikasihnya kenikmatan-kenikmatan berkelas Terima kasih